Kalau rekafek genetik gak bagus, bahaya. Jadi kalau bapak ibu ketemu buah yang seedless, seedless itu gak pake biji, jangan makan. Apa maksudnya? Kalau ketemu buah yang tidak ada bijinya, jangan makan. Kalau buah itu dulunya ada biji. Ya seperti anggur. Karena ada tuh anggur nampak biji kan, seedless grape gitu kan, jangan makan. Sekarang pertanyaannya gini, dengarkan baik-baik. Semangka, kalau ada, kalau anda mau nanam semangka, apa yang anda tanam? Nah sekarang kalau gak ada biji, nanamnya gimana? Lab. Paham? Bibit dia itu dibikinnya dilap dengan rekayasa genetik gitu loh. Rekayasa genetik, bapak ibu sekalian, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan berpengaruh ke gennya yang makan. Paham ya? Maka satu kurma yang anda makan, itu akan berpengaruh ke gen sampai tahunan ke depan. Dan katakala kita makan sesuatu yang tidak sehat gitu ya, itu nge-feknya sampai tahunan lagi ke depan. Gennya rusak semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton